Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Portal Dimensi Dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat disini Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul 3 Pendekar Terimukti Cerita ini ditulis oleh Ristori Dan sebelum kita masuk ke ceritanya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Tekan tombol subscribe nya terlebih dahulu Dan tekan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi Gak usah berlama-lama lagi Langsung saja kita masuk ceritanya 3 Pendekar Terimukti Tragedi Kebangkitan Krister Kutu Kalian hanya tinggal ikuti jalan setapa itu Di ujung sanalah tempat yang kalian tuju berada Baik pak Terima kasih banyak atas petunjuknya Semoga kalian selamat sampai kembali nanti Arya, Arto, dan Sena dengan penuh keyakinan Kembali melangkah ke jalan yang sudah ditunjukkan warga desa setempat Meski sudah mendapat peringatan dari warga sekitar Namun tidak menyurutkan tekat mereka untuk menuntaskan perintah gurunya Bagi mereka jika gurunya sudah yakin kalau mereka bisa menyelesaikannya Itu artinya mereka benar mampu menghadapi setiap perintangan yang ada Arya, Arto, dan Sena memasuki hutan belantara dengan penuh keteguhan hati Langkah mereka mantap menembus vegetasi yang rimbun Cahaya matahari sore yang redup hanya mampu menembus celah-celah pepohonan Memberikan sedikit pencerahan di jalur yang mereka tempuh Semakin mereka mendalami hutan Sebab perasaan intimidasi yang begitu pekat mulai terasa Seakan-akan hutan itu sendiri berusaha menghalangi langkah mereka Energi hitam yang begitu besar seperti ombak menghadang mereka Membuat setiap langkah terasa semakin berat Namun Arya, Sena, dan Arto tidak menyerah begitu saja Mereka mulai melapisi diri mereka dengan amalan pemuti Sebuah teknik yang telah diajarkan oleh guru mereka Untuk menembus dan melindungi diri dari energi negatif Teknik tersebut terbukti ampuh Lambat laun mereka berhasil menembus gelombang energi hitam yang menerjang Dan akhirnya Setelah perjuangan yang berat Mereka mencapai ujung hutan Kejutan menantip mereka di sana Banyak orang-orang dari berbagai perguruan telah berkumpul Tampaknya mereka juga peserta sayembara jagal mayut yang sama Namun apa yang membuat Arya, Arto, dan Sena menjadi pusat perhatian Adalah fakta bahwa mereka adalah anak muda yang berhasil menembus hutan belantara Dengan energi hitam yang begitu pekat Para peserta dari perguruan lain menatap mereka dengan rasa heran Sampur kagum bagaimana mungkin anak-anak muda seperti mereka Bisa memiliki kekuatan dan ketahanan untuk sampai ke titik ini Beberapa dari mereka bahkan mulai berbisik-bisik Mencoba menebak-nebak asal usul dan kekuatan apa yang dimiliki oleh ketiga pemuda tersebut Hebat sekali Tiga orang anak muda bisa menembus sampai ke sini Hehehe, mereka sepertinya bukan anak muda sembarangan Arya, Arto, dan Sena hanya saling pandang Menganggap tatapan dan bisikan itu sebagai pujian atas keberhasilan mereka menembus hutan belantara Mereka berjalan melewati kerumunan mencari tempat untuk bersiap sebelum sayembara dimulai Mereka tahu, ini baru permulaan dan tantangan yang lebih besar masih menunggu mereka Di lorong-lorong waktu yang abadi di mana legenda dan ambisi bertaut Tersembunyi sebuah hasrat yang membara lebih dasyat daripada api purba Keinginan untuk menguasai dalam bayang-bayang kekuasaan Ada mereka yang bersedia membayar harga apapun Melangkah ke dalam kegelapan tanpa ragu Demi mendapatkan keris jagal mayit Pusaka yang menjanjikan dominasi mutlak Pusaka yang selalu haus akan darah para pendekar Yang setiap tetesnya menambah kekuatan pada si pemegang Dalam perburuan tanpa akhir ini Batas antara kebenaran dan kegilaan menjadi kabur Moralitas diinjak-injak dan jiwa-jiwa dijadikan taruhan Tidak ada yang terlalu sakral untuk tidak dikorbankan di altar ambisi Dan di sini Dalam pusaran keinginan yang tidak terpadamkan ini Sebuah pertanyaan tersirat di antara bisikan angin dan rintihan bumi Sampai kapan nyala ambisi ini akan membakar semesta Dan berapa banyak lagi nyawa yang akan menjadi abu Demi pusaka yang tidak pernah puas Arya, Senor, dan Arto menjadi pusat perhatian di antara para peserta sayembara Mereka mulai menyadari bahwa mereka dikelilingi oleh orang-orang yang bukan sembarangan Setiap kelompok berjumlah 3-4 orang dengan seorang pemimpin Memancarkan aura yang kuat Seolah-olah ada pertarungan tak terucap yang terjadi di antara mereka Melalui intimidasi aura saja Tapi Di tengah-tengah semua itu Ada satu kelompok yang khususnya menarik perhatian Arto Pemimpin kelompok tersebut duduk bersilah di atas sebuah batu besar Memakai jubah yang menonjolkan lambang api berwarna hitam Pandangan Arto terpaku pada lambang tersebut Sebuah rasa dejavu menghantui pikirannya Ia merasa tidak asing dengan lambang itu Seolah-olah ada kenangan lama yang tiba-tiba muncul kembali ke permukaan Arto berbisik kepada Arya dan Senor Kalian melihat lambang api hitam itu? Aku rasa aku pernah melihatnya sebelumnya Mungkin dari buku-buku di padi pokokan kita atau Aku tidak yakin Tapi itu terasa familiar Arya dan Senor mengalihkan pandangan mereka ke arah kelompok tersebut Mencoba mengingat-ingat apakah mereka juga memiliki ingatan yang sama tentang lambang itu Namun meskipun mereka berusaha keras Mereka tidak bisa menyimpulkan lebih lanjut Mereka memutuskan untuk tetap mas pada terhadap kelompok tersebut Pemimpin mereka memiliki aura yang pekat Kita harus berhati-hati padanya Pemimpin kelompok dengan lambang api hitam itu tampaknya juga menyadari bahwa mereka sedang diamati Dengan tenang dia berdiri dari batu dan berjalan perlahan menuju Arya, Senor, dan Arto Orang-orang di sekitar mulai membisik tertarik melihat apa yang akan terjadi Mengapa kalian memperhatikan aku seperti itu Tidak, kami hanya tidak asing dengan lambang itu Dari mana kalian berasal? Kami daripada bukan jagat mukti Rupanya murid dari wiramukti Mengapa dirinya tidak hadir di sini Dan malah mendatangkan bocah-bocah seperti kalian Beliau sedang ada urusan lain Bejat sekali orang itu mengirim anak-anak ingusan seperti kalian Untuk menyembunyikan rasa takutnya Apa maksud perkataanmu itu? Mata Arya yang tajam terpaku pada orang itu Dengan pandangan yang sulit untuk disembunyikan Arya merasa tidak hanya gurunya yang dihina Tapi juga kehormatan pada depokan mereka Senor segera menarik Arya mundur Lalu melangkah ke depan seraya berbisik Sabar Jangan terpancing Senor menjadi pilar ketenangan yang luar biasa Wajahnya yang tenang dan senyumnya yang ramah Seakan menjadi tamen bagi emosi negatif Yang mungkin bisa memicu konflik yang tidak perlu Dengan kebijaksanaannya Yang menyadari bahwa ini bukanlah saat yang tepat Untuk menunjukkan kekuatan atau terprovokasi oleh ejekan Untuk menghadiri saimbara ini Kami saja sudah lebih dari cukup Tidak perlu ada guru kami untuk ikut turun tangan Menarik sekali Kita lihat apa yang bisa kalian lakukan Aku Projo Senor berwakilan geni irang Akan memastikan Kalau kalian tidak akan bisa kembali dengan selamat Setelah berucap seperti itu Orang yang bernama Brojo Senor itu Kembali ke tempat rombongannya Arya, Senor, dan Arto pergi mencari tempat peristirahatannya Sedikit jauh dari mereka Beberapa mata mengikuti langkah mereka Di antara peserta saimbara terdengar Bisikan dan tawa kecil Seolah-olah ada sebuah pertunjukan yang menghibur mereka Dengan tatapan meremehkan Mengamati tiga pemuda tersebut Seakan-akan mereka sudah menilai Bahwa Arya, Senor, dan Arto Tidak akan bertahan lama Dalam saimbara yang penuh dengan peserta Yang menganut ilmu hitam Jangan diraukan mereka Arya, Senor, dan Arto Tidak menghiraukan ejekan Atau pandangan merendahkan tersebut Mereka tetap fokus pada tujuan mereka Dan berjalan dengan kepala tegak Mencari tempat yang sedikit lebih jauh Dari keramaian dan keriuhan Semua perguruan yang ikut saimbara Kebanyakan mengandut ilmu hitam Kita harus selalu waspada Kau benar, no Terutama orang yang bernama Brojo Senor itu Energi yang dimilikinya begitu pekat Ketika pendekar muda itu Memiliki kesadaran penuh Tentang lingkungan yang mereka masuki Sebuah arena yang dipenuhi oleh peserta-peserta Yang kebanyakan berasal dari Perguruan yang menganut ilmu hitam Yang ambisi utamanya adalah Untuk memperoleh keris jagal mayit Demi kekuatan dan dominasi Di tengah hutan yang semakin gelap Mereka menemukan sebuah tempat Yang terasa aman dan tenang Jauh dari kerumunan peserta lainnya Di sana mereka mendirikan Tempat peristirahatan sementara Menyiapkan diri untuk apa yang akan datang Lebih baik kita sholat terlebih dahulu Agar merasa lebih tenang Seiring langit yang mulai berubah warna Menjadi semburan jingga menandakan Matahari telah tenggelam di ufuk barat Senor yang pekat terhadap perubahan waktu Menyadari bahwa waktu maghrib telah tiba Dia memberi isyarat pada Arya dan Arta Untuk bersiap melakukan sholat Mereka mencari tempat yang rata dan bersih Di antara redaunan Menghadap kiblat yang mereka perkirakan Berdasarkan posisi matahari terbenam Yang mereka intip dari celah-celah dedaunan Setelah sholat maghrib Mereka merasa lebih tenang dan ramai Merenungkan kebesaran pencipta Yang telah memberi mereka kesempatan Untuk berada di sini Dalam misi yang penuh tantangan namun mulia Tok, keluarin bekal Aku lapar toh Mereka nyajakan emosian Jadi lapar toh Tidak ada hubungannya toh Arta Yuk jelas ada Emosi kan pakai tenaga Alah wis Terserah kamu wis Mereka kemudian duduk bersihlah Arta mengeluarkan bekal kentang rebus Dan ubi yang telah mereka siapkan sebelumnya Meski sederhana Makanan itu cukup untuk mengisi perut Mereka yang sudah lapar Setelah seharian berjalan dan beraktifitas Sambil menikmati makan malam mereka Tidak percaya kapan mulai fokus pada sayembara yang akan mereka hadapi Kapan kira-kira sayembara ini akan dimulai? Menurut informasi sayembara akan dimulai saat malam semakin larut Ada wortel gaib yang akan muncul Dan itulah gerbang masuk kita ke tempat sayembara keris jagal mayit Bagaimana kita bisa tahu dimana lokasinya nanti? Aku juga belum tahu Namun kita perhatikan orang-orang itu saja Jika mereka sudah ingin bergerak Kita susul mereka dari belakang Apa kita akan menghadapi mereka satu persatu? Tugas kita hanyalah mengembalikan keris itu Tidak perlu memulai pertarungan lebih dulu Kecuali kalau ada yang menghadang dan memulai serangan lebih dulu Baru kita bertindak Pembahasan mereka berlanjut Mengulas strategi dan persiapannya mungkin diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam sayembara Mereka menyadari pentingnya kerja sama tim dan saling melindungi satu sama lain Meski di hadapan mereka terbentang jalannya penuh dengan misteri dan bahaya Ketiganya merasa lebih siap dan yakin dengan dukungan serta kekuatan yang mereka miliki bersama Di tengah perbincangan yang serius Tiba-tiba angin bertiup kencang menggoyahkan pepohonan di sekeliling mereka dengan suara gemerisik yang mendadak Daun-daun berhamburan menari-nari di udara menciptakan suara yang misterius Ketika mendekar muda itu Arya, Senor, dan Arthos ketika berdiri Merasakan sesuatu yang aneh dan kuat Ada sebuah kehadiran Sebuah energi gaib yang mengalir di udara Membuat bulu kuduk mereka berdiri Energi besar apa ini? Dari mana asalnya? Entahlah Baru pertama kali aku merasakan energi gaib sebesar ini Energi itu begitu kuat dan membingungkan Sehingga mereka tidak mampu mengukur kekuatannya Arya, Senor, dan Arthos saling pandang Mata mereka penuh dengan pertanyaan Namun tidak satupun dari mereka yang bisa menjawab Dari kejauhan mereka bisa melihat bahwa perguruan lain juga merasakan hal yang sama Semua orang berdiri berhenti dari aktivitas mereka dan menghadap ke arah yang sama Ketempat dimana energi itu terasa paling kuat Sepertinya Sembar akan dimulai Kita mendekat kesana Arya dan Arthos mengangguk Mereka melangkah mendekat ke tempat perguruan lain berada Sesampainya mereka disana tiba-tiba terdengar suara tanpa wujud yang menggelegar Para pendekar Datanglah Saling bunuh dan kuasai keris cekal mayat Suara siapa itu? Suaranya menggema di udara Arya, Arthos, dan Senor selinggukan mencari wujud dari suara tersebut Namun hanya kehampaan dan dedaunan terhempas angin yang mereka temukan Lihat disana Arya dan Senor menoleh ke arah yang ditunjuk Arthos Dari arah dalam hutan Tepatnya di tengah-tengah antara pohon mati besar yang terlihat seperti sebuah pilar Muncul gumpalan kabut yang membentuk seperti sebuah portal menuju dunia antabrata Apa itu portal ke tempat keris itu berada? Mungkin iya Melihat itu kelompok padepokan geni ireng tanpa pikir panjang segera beranjak masuk ke dalam kabut tersebut Satu persatu dari padepokan lainnya mulai mengikuti masuk ke dalam portal tersebut Ayo kita juga masuk ke sana Arya, Arthos, dan Senor melangkah masuk ke dalam kabut yang menggumbal Mereka merasakan dingin menusuk yang seketika menghilangkan semua suara dari dunia luar Sesampainya di dalam, suasana berubah drastis Mereka mendapati diri mereka berada di sebuah hutan yang sangat berbeda dari tempat mereka sebelumnya Pohon-pohon mati berdiri menjulang tinggi menciptakan suasana yang suram dan menakutkan Cabang-cabang pohon karin berbentuk seperti tangan yang meraih ke arah langit yang kelabu seakan-akan memohon pertolongan Tempat apa ini sebenarnya? Ini alam yang berbeda dari alam kita Maksudnya alam gaib? Mungkin iya Tetap waspada dan jangan sampai longah Di tengah-tengah keheningan yang menyesahkan Mereka dapat melihat banyak candi-candi kecil dan bangunan-bangunan kuno yang tersebar di sekitar Bangunan-bangunan tersebut terbuat dari batu yang ditumpuk penuh dengan lumut dan tanaman yang merambat Yang menunjukkan usia mereka yang sangat tua Candi-candi kecil tersebut tampak sepi seolah-olah sudah lama ditinggalkan Dengan patung-patung yang retak dan pahatan yang sudah hampir tidak bisa dikenali lagi Udara di tempat itu terasa lembab dan berat dengan kabut yang masih mengepul di antara reruntuhan Memberikan kesan misterius dan sedikit menyeramkan Arya, Arto, dan Seno berjalan hati-hati Menyusuri jalanan yang dibuat dari batu-batu besar yang juga ditumbuhi oleh lumut Suasana yang hening hanya sesekali dipecah oleh suara langkah kaki mereka sendiri yang bergema di antara dinding-dinding batu kuno Jika dilihat dari bangunannya, tempat ini terlihat seperti sebuah kerajaan zaman dahulu Energi gaibnya juga begitu terasa Tapi, kenapa sepi sekali di sini? Tidak ada suara serangga atau semacamnya Mereka menyadari bahwa tempat ini adalah lebih dari sekedar hutan atau situs kuno biasa Ada kekuatan gaib yang kuat terasa merasuki setiap sudutnya Seolah-olah tempat ini adalah gerbang antara dunia nyata dan alam lain yang penuh dengan misteri dan bahaya Di kejauhan, mereka bisa melihat sebuah struktur yang lebih besar dan lebih megah dibandingkan dengan bangunan lainnya di area tersebut Struktur itu tampak seperti sebuah pura besar dengan gerbang yang terbuka lebar Seakan mengundang mereka untuk mendekat, meskipun merasa was-wasa-rasa ingin tahu dan tanggung jawab untuk menemukan dan mengamankan kris jagal mayit Mendorong mereka untuk terus melangkah maju Sepertinya kris itu berada di sana Hanya tempat itu yang memancarkan energi yang begitu kuat Tapi, apa kalian tidak merasa aneh? Mengapa hanya kita saja yang berada di sini? Kemana perguruan lainnya? Kau benar, Arto? Apa mungkin kita dibisahkan ke tempat yang berbeda? Ini kesempatan kita Ayo kita masuk ke tempat itu Ketika Arya, Arto, dan Senohanda melangkah masuk ke dalam bangunan yang mereka yakini sebagai tempat kris jagal mayit berada Tiba-tiba, sebuah serangan tombak yang cepat datang dari sisi kiri Memaksa mereka untuk melombat mundur Dari balik kabut yang tebal muncul empat sosok yang langkahnya tenang namun penuh dengan ansaman Yang paling mencolok adalah seorang laki-laki parubaya di depan berpakaian serba hitam dengan sebuah kalung yang berbentuk seperti ular melingkar di lehernya Parubaya yang terlihat seperti pemimpin mereka melangkah maju Tombaknya masih mengepul asap dingin setelah hampir mengenai Arya, Arto, dan Senoh Siapa kalian? Aku gijoko wengkir daripada pokan gili ulo Mau apa kalian menyerang kami tiba-tiba? Kami telah mengamati kalian saja memasuki wilayah ini Sungguh menarik melihat pendekar muda seperti kalian berani mengikuti saimbara ini Aku ingin melihat seberapa jauh kalian bisa bertahan Kami disini tidak untuk diuji Tapi jika itu yang kalian inginkan Kami tidak akan mundur Kami semua disini dengan tujuan yang sama Mengapa tidak saling membantu saja? Saya yang baru ini bukan tentang kerjasama Tapi kemampuan individu Seharusnya kalian sadar jika sudah memasuki tempat ini Itu artinya nyawa kalian akan menjadi taruhannya Kijoko merentangkan tangannya Tombak yang sebelumnya ia lempar ke mereka Melayang kembali ke tangan Kijoko Sembari mengacungkan tombaknya Kijoko berucap Persiaplah namuda Kijoko memberi isyarat ke muridnya Untuk menyerang Arya dan yang lainnya Mereka menyerang menunjukkan ilmu bela diri yang terlihat unik Pertarungan itu tidak seperti yang pernah mereka alami sebelumnya Murid-murid dari gili ulo Menyerang dengan ilmu bela diri yang sangat unik Dimana tangan mereka membentuk gerakan mirip ular Serangan mereka cepat dan sulit diprediksi Namun Arya, Seno, dan Arto bukan lawannya mudah Mereka sudah terlatih dengan gerakan mereka Bahkan lebih cepat memungkinkan mereka untuk melawan balik dengan efektif Membuat tiga murid itu terpaksa mundur Hebat juga kalian Kami tidak hebat Ki Cuma muridmu saja yang tidak terlalu hebat Sombong sekali kau bocah Kijoko geram Kesal dengan perkataan Arya Kijoko memegang tombak maju untuk menghadapi mereka Situasinya menjadi tegang Arya, Seno, dan Arto berdiri sejajar Siap menghadapi Kijoko dengan serius Namun ketika ingin melangkah, Arya menarik Arthur dan Seno sehingga mereka terduduk di tanah Sementara dia sendiri berlari sambil tertawa menghadapi Kijoko Kalian duduk saja, biar aku yang maju Oh, banyak gendeng Itulah Arya, jika ada pertarungan Dirinya yang paling bersemangat Biarkan saja, Tok Kita perhatikan pertarungan mereka Kau pikir ini adalah permainan-anak muda? Kijoko bertanya dengan nada mengejek sambil mengayunkan tombaknya dengan kecepatan luar biasa Arya menghindar dengan lincah Menjawab sambil tetap mempertahankan senyumannya Tidak, Ki Cuma kalau tiga lawan satu itu tidak adil Jadi, biar satu lawan satu saja Baiklah, akan kutujukan kemampuan sebenarnya daripada bukan gili ulo Siap, Ki Pertarungan antara Arya dan Kijoko semakin sengit Setiap serangan yang dilancarkan oleh Kijoko sangat cepat dan kuat Membuat Arya hampir tidak bisa menghindar Namun dengan kelincahan dan keterdasan yang dia miliki Arya masih bisa menangkis serangan-serangan itu menggunakan gagang tombak yang diarahkan kepadanya Arto dan Seno hanya bisa memperhatikan dengan penuh ketegangan Mereka tahu Arya memiliki kemampuan untuk menghadapi Kijoko Namun tetap saja Melihat teman mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya membuat hati mereka tidak tenang Dalam satu momen kritis Ketika serangan tombak Kijoko meleset Arya mendapatkan kesempatan Dia melancarkan sebuah tendangan ke arah Kijoko Yang dengan sigap berhasil ditangkis Namun membuat Kijoko terdorong beberapa langkah ke belakang Tendangan Arya yang kuat menunjukkan bahwa dia bukan lawan yang mudah dikalahkan Sial Boleh juga kau bocah Kijoko yang semakin kesal dengan perlawanan Arya menggegam tombaknya dengan kedua tangan di depannya Matanya terpejam Dia mulai membacakan sesuatu dengan suara rendah Jika dilihat dengan mata batin Sebuah energi hitam dari kalung berbentuk ular yang dipakai Kijoko Menyelimuti ujung tombak miliknya Perlahan-lahan ujung tombak itu berubah bentuk Membentuk sebuah kepala ular yang terlihat sangat nyata dan menakutkan Arya hati hati Dia mau melancarkan serangan pemukasnya Arya tersenyum lalu mengangkat jari jempolnya pada seno yang berada di belakangnya Tak lama kemudian Ia kembali mengambil kuda-kuda dengan menarik kepalan tangannya ke belakang Seraya membacakan sebuah amalan Nah Arya ingin mengeluarkan teknik itu Apa dia sudah menguasainya Entahlah Anak itu memang tidak bisa ditebak Jika dirinya benar-benar berhasil menguasai ajian beraja musti Dia sudah berada selangkah lebih depan dibandingkan kita Arto dan seno masih tidak menyangka Kalau Arya sudah mampu menguasai ajian beraja musti yang diajarkan gurunya Sebab di antara mereka bertiga Arto dan seno belum mampu menguasai ajian tersebut Persiaplah serangan ku akan menembus jantungmu Arya yang baru saja selesai membacakan amalan Mulai membuka matanya sambil tersenyum Tangannya mulai berubah merah Asap putih menguap dari setiap kulit tangannya Ajian beraja musti Kijoko terkejut mengenali ajian beraja musti Sebab tidak banyak orang yang mampu menguasainya Hanya orang-orang dengan fisik yang kuat saja yang mampu menguasai ajian beraja musti Jika fisiknya tidak kuat Tulang dan setiap sel tangannya akan hancur akibat tekanan energi yang memada di tangannya Kau memang pucah yang menarik Tapi jika hanya dengan pukulan itu tombakku akan tetap menembus jantungmu Kijoko mulai mengambil ancang-ancang untuk melemparkan tombak yang diselimuti energi hitam dengan ujung berbentuk kepala ular Lalu dengan sekuat tenaga menghunuskannya ke arah Arya Ketika tombak milik Kijoko melesat dengan kecepatan tinggi menuju Arya Tepat saat tombak itu hampir menyentuh Arya Dengan sekuat tenaga dan konsentrasi penuh Arya menghantamkan pukulannya yang telah dikuasai oleh ajian beraja musti pada serangan Kijoko Ajaibnya meskipun belum ada kontak fisik Energi yang dilepaskan oleh kedua pihak sudah beradu Menciptakan semacam perisai energi yang menahan tombak itu di udara Arya Dengan keringat yang mulai membasahi dahi dan tekat yang tidak tergoyahkan Arya mendorong tangannya lebih keras lagi Energi yang memada di tangannya Akibat ajian beraja musti membuatnya memiliki kekuatan yang luar biasa Perlahan tapi pasti ujung tombak yang diselimuti energi hitam dan berbentuk kepala ular itu mulai retak Arya dengan teriakan yang menunjukkan kekuatan penuh memberikan dorongan terakhir Dan dalam sekejap Tombak itu hancur berkeping-keping Menciptakan ledakan gelombang energi yang dasyat Angin berhembus kencang menghamburkan debu-debu dan daun-daun Di sekitarnya Kijoko yang terkena dampak penuh dari ledakan energi tersebut Terpental dan menabrak pepohonan lalu tergeletak tidak sadarkan diri Arya dengan nafas yang masih setengah-setengah berbalik arah dan kembali menuju Arto dan Seno yang masih tercengang Tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan Sudah Ayo kita lanjut Arto dan Seno dengan mata yang terbelala menyambut Arya keheranan dan kekaguman bercampur menjadi satu Kau berhasil Arya Kau benar-benar melakukannya Arto tidak bisa menyembunyikan kekagumannya Seno yang biasanya lebih tenang juga tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya Kami tidak percaya kau telah menguasai ajian berajak musti hingga sejauh ini Luar biasa Arya Arya masih dengan nafas yang terengah-engah hanya tersenyum Kita semua punya kekuatan dalam diri kita Kali ini aku yang beruntung bisa menggunakannya Setelah urusan selesai kita tanding ulang lagi yo Aku tidak akan kalah dari kamu Aku juga berharap begitu toh Aku ingin lihat ajian tapak gini milikmu Wes-wes Nanti lagi ngomonginnya Sekarang kita masuk ke bangunan itu Arya, Arto dan Seno meninggalkan Kijoko dan murid-muridnya yang masih tergeletak tidak berdaya di luar Mereka bergegas menuju bangunan tempat keris itu berada penuh dengan keberanian dan rasa penasarannya membarah Langkah mereka mantap meskipun aura mencekam mulai terasa semakin mereka mendekati bangunan tersebut Energi hitam yang begitu besar menyelimuti seluruh area namun bukan menjadi penghalang bagi mereka Justru hal itu semakin memicu adrenalin mereka untuk melanjutkan Saat mereka melangkah masuk ke dalam bangunan suara-suara aneh dan aura mencekam semakin terasa Lorong demi lorong mereka lalui hingga suara kegaduhan yang cukup besar menarik perhatian mereka Kalian dengar suara itu? Iya, seperti orang yang sedang bertarung Kita coba cek ke sana Dengan hati-hati mereka mengedap mencoba untuk tidak membuat suara sedikitpun Mereka penasaran dengan apa yang sedang terjadi di tempat itu Sesampainya di tempat kegaduhan tersebut Arya dan yang lainnya melihat dua perguruan sedang bersi tegang Itu upad dipokan geni irang Rupanya mereka sudah sampai di sini lebih dulu Sebuah pertarungan yang sangat sengi terjadi Pada epokan geni irang dikenal dengan kekuatan dan kebrutalannya Sedang bertarung melawan sebuah kelompok lain yang tidak mereka kenal Pertarungan itu tidak seimbang Dengan gerakan yang cepat dan sadis Pada epokan geni irang menumbangkan lawan-lawannya satu persatu Beberapa dari mereka bahkan terlihat dengan kepala yang sudah berputar ke belakang Tanda kekalahannya mengerikan Sadis sekali mereka bunuh orang tanpa ada rasa ragu sedikit pun Arya yang melihat kejadian itu sedikit merasa kesal Karena orang-orang pada epokan geni irang yang menghabisi lawannya dengan sadis Tangannya mengepal Arya ingin sekali menghabisi orang yang bernama Bro Josena itu Keparat Mereka mempermainkan nyawa seseorang seperti mainan Arya geram Arya ingin berdiri Keluar dari persembunyian dan menghadapi pada epokan geni irang Namun Seno yang mengerti dengan sifat Arya Seketika menggapai tangannya Tenangan dirimu Jangan ceroboh Tapi no Dia sudah mempermainkan nyawa seseorang Aku tahu Tapi jangan asal bertindak Kita pastikan terlebih dahulu Menyelesaikan apa yang diperintahkan guru Setelahnya kau bebas akan melakukan apa saja Tapi no Yuk Perkataan Seno benar Tahan emosimu Setelah kita mengetahui karis itu berada Aku akan ikut bertarung bersamamu Sepertinya aku sudah ingat dari mana mereka berasal Maksudmu dong Mereka adalah salah satu pecahan daripada epokan yang sama seperti leluhurku dulu Arya terdiam lalu duduk mendengarkan penjelasan Arto Dulu keluarganya sebelum memisahkan diri menjadi keluarga wisang geni Pernah berada di salah satu padepokan yang sempat ditakuti oleh orang-orang karena keberingasannya Tak pandang bulu dalam melakukan sebuah tindakan Padepokan tersebut bernama padepokan pati geni Yang dipimpin oleh setan terkutuk doro pati geni Jelmaan kolo geni Sejak doro pati geni digalahkan padepokan terpencar menjadi empat bagian Suro geni, wiro geni, wisang geni, dan geni irang Tapi dari keempat padepokan itu Keluarga aku sudah tidak sejalan dengan mereka Yang masih berambisi untuk membangkitkan doro pati geni Aku jadi mengerti mengapa mereka mengikuti seimbara ini Memangnya Apa tujuan mereka toh? Setiap padepokan yang terpencar akan mengumpulkan ingon serta pusaka yang memiliki energi gaib yang besar Mereka akan menggunakannya sebagai ganti kebangkitan doro pati geni Lalu Apa yang akan terjadi kalau mereka berhasil membangkitkannya kembali toh? Ah Akan terjadi sebuah bencana Mereka pasti akan membuat kekacauan di berbagai wilayah untuk menguasainya Orang-orang akan dibaksa menyembah setan itu Dan kemusyrikan akan meraja lelah Bukannya dirinya sudah dikalahkan Bagaimana bisa bangkit kembali? Doro pati geni bukanlah sosok sembarangan Aku pernah mendengar cerita dari orang tuaku kalau doro pati geni memang dikalahkan Namun tidak dilenyapkan Maksudnya Dirinya hanya disegel Sejak dulu belum ada yang mampu melenyapkan setan terkutuk itu Aria terdiam Emosinya mulai meredah Dirinya memandang ke arah kelompok geni irang yang sedang bertarung Lalu menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara perlahan Haa Baiklah Sekarang kita fokus pada keris itu dulu Noh Gunakan kemampuanmu untuk melacak di mana keris itu Seno tersenyum kecil pada Aria Dirinya merasa lega Aria sudah tidak lagi emosi Seno langsung mengambil posisi duduk bersila Mengatupkan kedua tangan sembari terpejam Lantunan ayat suci terucap dari mulutnya Seno menggunakan kemampuannya Mencari keris jagal mayit menggunakan ajian wirid sukma jati Ajian wirid sukma jati akan membawa sukma penggunanya ke dalam alam batin Sukma pengguna menjadi alat untuk melihat orang lain atau satu benda dengan melepaskannya ke tempat yang mereka tuju Ini bukan hanya sekedar penglihatan Melainkan panggilan energi yang memperluas pemahaman akan hubungan antar individu dan alam semesta Hanya orang-orang yang berakal sehat dan kebijaksanaan yang dapat menguasainya Aria dan Arta tidak mampu menggunakannya Hanya Seno seorang yang dapat menguasainya Dalam penglihatannya Seno dibawa ke sebuah tempat seperti tempat sesembahan Tempat tersebut berada di tengah bangunan dan ruangan yang begitu luas dengan lubang di atap altar tersebut berada Sehingga sinar rembulan menembus ke tengah altar tersebut Seno celingukan mencari keberadaan keris jagal mayit Dirinya mendekat ke altar memperhatikan sebuah tulisan Aksara Jawa dengan bekas lubang di bagian tengah tulisan tersebut Apa ini altar tempat keris itu tertancap? Seno kembali memperhatikan sekitar ada sebuah bayangan di satu sisi tempat tersebut Hingga membuat Seno penasaran untuk mengeceknya Namun belum sempat mendekat tiba-tiba terdengar sebuah suara yang entah dari mana asalnya Rupanya ada tikus yang menyelinap diam-diam Siapa? Siapa kau? Seno tidak menemukan wujudnya Di satu titik tepat berada di belakangnya Seno merasakan seperti sebuah kehadiran Spontan dirinya menoleh ke arah belakang Tiba-tiba sebuah keris melesat ke arah kepala Seno Seno membuka matanya Arya dan Arto saling pandang Bingung dengan apa yang sudah terjadi dengan Seno Ada apa no? Keris itu menyerang sukmaku secara tiba-tiba Beruntung aku masih sempat kembali Dimana keris itu berada no? Di tempat ini Namun di ruangan yang berada di sisi timur Ada sosok yang begitu mengerikan Sosok apa no? Aku belum sempat memastikannya Namun energinya begitu besar Mungkin itu sosok yang dimaksud guru Patih kalau Agni Mereka saling pandang Arya berdiri Dan langsung melangkah ke tempat yang dimaksud Seno Ayo kita kesana Eh? Tungguin pocah gendeng Arto membantu Seno berdiri Lalu menyusul Arya yang sudah melangkah lebih dulu Entah apa yang sedang ia pikirkan Dan wajahnya begitu bersemangat untuk segera menuntaskan misi yang diberikan gurunya Ingat ya Tugas kita hanya mengembalikan keris itu ke tempatnya Bukan untuk mengalahkan sosok yang bersemayam di keris tersebut Ijano aku tahu Mereka kembali menyusuri bangunan tersebut Melewati lorong-lorong yang penuh dengan arca dan ukiran aksara jawa di dinding bangunan tersebut Di tengah perjalanan mereka bertiga berhenti melangkah karena dihadapkan dengan tiga buah lorong Jalan mana yang akan kita lalui no? Aku tidak tahu Sebelumnya Aku menembus tembok Tidak melewati perjabangan ini Eh lah no no Bahwa kalau punya kemampuan itu dimanfaatkan Yang benar diikuti jalannya gitu loh Ya nengono haranya kau sepaka keajian wirid sukma ya Aku gunakan kan supaya bisa lebih cepat menemukan keberadaan keris itu Bukan untuk mencari jalan yang benar menuju keris itu berada Nengono ya haranya sama saja kita jalan ke hak itu Oh iya 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 juga ya Kalau bisa nembus kenapa harus nyari jalan? Cak gendeng Yowes Nengono kita berbentar saja Aku ke tengah Artok kiri kamu kanan no Kalau jalannya malah mengarah ke tempat berbeda gimana? Yow Keluarin kemampuan masing-masing Supaya bisa merasakan energi yang dibancarkan Seno terdiam berpikir untuk mengambil keputusan Meskipun cukup berbahaya Namun ucapan Arya ada benarnya Terlebih lagi dirinya masih belum bisa Menggunakan ajian wiritsukmo untuk sementara setelah menggunakannya tadi Ya sudah tidak apa-apa Tapi jika dalam keadaan bahaya beri tanda pancaran energi kalian Kamu gimana toh? Tidak takut ketemu debet kan? Sembarangan kalau ngomong Kalau aku takut kenapa aku harus menerima tugas ini? Mereka bertiga sepakat untuk berpisah menyusuri tiga lorong yang menghentikan langkah mereka Arya mengambil batang pohon mengeluarkan isi tas kain miliknya lalu merobeknya untuk digunakan sebagai obor Setelah api menyala mereka mulai masuk ketiga lorong tersebut Meski tidak tahu apa yang akan menyambut mereka nanti Namun tekat mereka tidak surut Keteguhan untuk menuntaskan tugas gurunya Membuat mereka mendapatkan keberanian lebih Di lorong tempat Arto berada agak sedikit terang Karena lubang-lubang di atap lorong Namun ada energi aneh yang ia rasakan di depan lorong tersebut Tepat saat berada di tengah lorong Arto melihat sosok parubaya sedang duduk bersila di sebelah batu Jika dilihat dari penampilannya Sosok itu seperti seorang prajurit kerajaan Tapi ada yang aneh dari sosok tersebut Di bagian dadanya seperti ada luka sayatan yang cukup dalam Wajahnya juga terlihat begitu pucatan Pak ada rasa takut Arto mendekati sosok tersebut Assalamualaikum Tidak ada jawaban apapun dari sosok tersebut Arto penasaran mencoba lebih dekat dari sosok tersebut Namun baru beberapa langkah Arto berhenti Tatkala melihat sosok tersebut membuka matanya Assalamualaikum Arto mencoba mengucapkan salam lagi Namun masih tidak ada balasan Sosok itu justru malah berdiri dan mengeluarkan pedang dari sarunya Lalu melompat menyerang Arto Di sisi lain Seno juga bertemu dengan satu sosok Yang menghadang perjalanannya Sosok itu berpakaian seperti seorang prajurit kerajaan Seperti sosok yang menghadang Arto Sedangkan Arya dirinya masih melangkah masuk lebih dalam Hingga di satu titik dirinya bertemu dengan sosok wanita parubaya Yang memakai jarik dan tongkat di tangannya Arya tidak menghiraukan sosok nenek tersebut Dirinya dengan santai berjalan ingin melewati sosok nenek itu Tepat saat di hadapannya Arya berucap Amit gak nyai Eh becah Sembrona sekali kau hanya lewat begitu saja Lah tadi kan aku is permisi nyai Aku dibangkitkan bukan hanya untuk membiarkanmu lewat begitu saja Dibangkitkan nyai Iya aku dibangkitkan oleh pate untuk menghadangmu Yalah nyai Wang we sayem mayem kok malah bangkit lagi Iya terserah pate Lu 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 Jangan tria-tri atau nyai We sepuh Nanti amandelnya coba terus ketelan gimana Setiap perkataan yang Arya lontarkan semakin membuat sosok nenek itu kesal Tanpa basa-basi lagi dirinya melompat menyerang Arya dengan tongkatnya Meski seorang nenek namun pergerakannya cepat dan tenaganya begitu besar Aku nyai Intan penguasa sedang magit Akan menghabisimu disini untuk kupersebakan pada pate Arya yang sedang diserang melompat mundur Dirinya terdiam sembari mengangkat kepalanya ke atas seperti orang yang sedang berpikir Sapa nyai naman izin kan Nyai Santan kelopopait Santan batu umum Nyai Intan penguasa sedang magit Oh Kirain nyai santan kelopopait Habisan ngomongnya sambil nyerang Jadi tidak jelas dengernya Nyai Intan semakin naik pitam tanpa ragu dirinya kembali menyerang Arya Pergerakannya bertambah cepat Arya terus menangkis serangannya menggunakan tangan hingga menciptakan bekas merah di tangannya Waduh nyai Merah semua ini tanganku lho Tidak mungkin Seharusnya tulang-tulangmu sudah hancur akibat seranganku Nyai Intan terbelala melihat tangan Arya yang hanya meninggalkan bekas merah Nyai aku sudah tidak bisa lama-lama lagi Takut temanku nungguin Arya mulai membaca sebuah amalan Tiba-tiba di atas kepala nyai Intan muncul cahaya yang membentuk sebuah lingkaran Dirinya mencoba menghindar dari cahaya tersebut namun percuma saja Lingkaran itu terus mengikuti dirinya Ketika Arya sudah menyelesaikan bacaan amalan tersebut Cahaya lingkaran yang mengikuti nyai Intan mulai melebar lalu mengikat dirinya Lingkaran apa ini? Kenapa aku tidak bisa mengeluarkan tenagaku? Itu amalan pengikat raga nyai Aku tidak bisa memukul nenek-nenek seperti nyai Intan Jadi lebih baik aku tahan saja nyai Intan Kurang ajar ngebocah Lempaskan aku Arya mendekati nyai Intan yang sudah tidak bisa bergerak lagi Maaf ya nyai Saya kembalikan roh nyai ke tempat yang seharusnya Lantunan doa mulai terucap dari mulut Arya Nyai Intan memberontak sembari melemparkan umpata namun percuma saja Amalan pengikat raga tidak bisa dihancurkan begitu saja Nyai Intan mulai kepanasan akibat doa yang dibacakan Arya Perlahan dari tubuhnya muncul asap yang menguap Fisiknya mulai meredup Lalu seketika berubah menjadi abu Yang tenang ya nyai Intan Setelah mengembalikan roh nyai Intan ke tempat yang seharusnya Arya kembali melanjutkan menyusuri lorong Sementara itu di tempat Arto dan Seno Juga sudah menyelesaikan pertarungan Mereka kembali berjalan ke sebuah cahaya yang berada di ujung lorong Energi pekat begitu terasa saat mereka mendekati ujung lorong Arto dan Seno sampai berbarengan Dan mereka bertemu di tempat yang sama Arya belum keluar juga Nggak tahu Aku juga baru sampai Apa dia dihadang demet yang kuat Sepertinya tidak mungkin Kalau memang iya Ya pasti kita bisa merasakannya Saat Arto dan Seno sedang mempertanyakan keberadaan Arya Suasana tiba-tiba berubah Sebuah lonjakan energi besar membuat mereka terdiam Mereka merasakan keberadaan seseorang Atau lebih tepatnya sesuatu yang memiliki energi sangat besar Seno dengan cepat menginstruksikan Arto untuk bersiap Ia merasakan ancaman yang mungkin akan segera muncul Tiba-tiba sebuah bayangan melesat dengan kecepatan tinggi dari antara pilar-pilar yang ada di sekitar mereka Apa itu? Menghindar Arto Dari kegelapan sebuah keris melesat menuju mereka dengan kecepatan yang mengagumkan Namun dengan kecepatan dan kelincahannya mereka miliki Arto dan Seno berhasil menghindarinya Tak lama setelah itu Terdengar suara yang menggelegar memenuhi ruangan Rupanya kalian hebat juga bisa sampai disini lebih dulu Siapa kau? Dari arah sana tau Dari dalam kegelapan muncul sosok demit yang mengenakan pakaian kebesaran dari sebuah kerajaan kuno Keris yang sempat menyerang mereka kembali ke tangan sosok tersebut Itu Itu patikolo Agni Berarti keris itu Iya tau Itu adalah keris jagal main Majulah rebut keris ini dariku Arto dan Seno saling pandang Mereka sadar kemampuan mereka tidak sebanding dengan sosok tersebut Mereka memutuskan untuk tidak menyerang lebih dulu Dan memperkuat pertahanan mereka Jika bertindak dengan ceroboh itu justru akan menjadikan mereka dalam keadaan berbahaya Kenapa? Bukannya kalian kesinan untuk memperbutkan keris ini Tidak Itu bukan tujuan kami Lalu untuk apa kalian berada disini? Kami akan menancapkan kembali keris itu ke tempatnya Patikolo memasang wajah kesal saat mendengar ucapan Seno Berarti kalian pantas untuk aku habisi Patikolo menggerakkan tangannya perlahan Lalu mengibaskan keris yang berada di genggamannya Seno yang sadar akan serangan yang dilakukan Patikolo melompat ke arah Arto untuk menghindarinya Sebuah pilar batu terpotong menjadi berkeping-keping Arto terbelala dirinya sama sekali tidak menyadari serangannya Sebuah serangan yang dilancarkan Patikolo Apa yang terjadi no? Gunakan mata batinmu Serangannya hanya bisa dilihat menggunakan mata batin Lumayan juga kau bisa menghindari seranganku Seno dan Arto kembali berdiri siap siaga apabila sebuah serangan dilancarkan kembali Jika serangan tersebut mengenai mereka Maka tubuh mereka akan terpotong menjadi beberapa bagian Terlebih lagi serangannya tidak bisa dirasakan ataupun dilihat dengan mata biasa Tetap waspada toh Jangan alihkan padanganmu pada dirinya Patikolo kembali menggerakkan tangannya perlahan Lalu kembali mengibaskan kerisnya ke arah Arto dan Seno Dengan mata batin mereka dapat melihat dengan jelas Sebuah energi hitam yang membentuk sebuah gelombang taja menuju ke arah mereka Insting bertahan hidup mereka berdua langsung terpicu Membuat mereka langsung melakukan gerakan menghindar yang terkoordinasi dengan baik Arto yang pada awalnya terkejut dengan peringatan Seno Kini mulai menyesuaikan diri dengan keadaan Dia memfokuskan penglihatan batinnya untuk dapat melihat serangan yang tidak kasat mata itu Dengan demikian ia berhasil mengikuti gerakan Seno Menghindari serangan gelombang energi hitam dengan lompatan ke samping Nah, apa kita akan terus menghindar seperti ini? Seno berpikir perkataan Arto ada benarnya Mereka tidak bisa terus menghindar tanpa harus memberi serangan yang baik Sepertinya sudah saatnya menggunakan pusat kepemberian guru Arto dan Seno melompat mundur bersamaan Mereka mengeluarkan pusaka yang diberikan guru mereka Arto mengeluarkan sebuah keris Sedangkan Seno mengeluarkan tasbih kembar miliknya Seno mulai menggerakkan jari jemarinya Sembari membacakan sebuah amalan Energi putih muncul menyelim putih dirinya dan juga tubuh Arto Apa ini no? Ini salah satu kemampuan tasbih yang diberikan guru Ia mampu memberikan super energi Gaya pada orang yang ingin didukung penggunanya Keren juga tasbih mu no Bukan saatnya untuk kagum Kita serang bersamaan Mhahaha Anak-anak muda yang menarik Arto memperjamkan mata Membaca sebuah amalan dengan keris yang ditaruh di keningnya Tak lama kemudian Sebuah aura merah berkobar menyelimuti keris miliknya Ayo no Arto sudah menyelesaikan bacaan amalannya Arto dan Seno melancarkan serangan mereka dengan penuh determinasi energi Yang mereka keluarkan bersinar terang di dalam kegelapan ruangan Memberikan kontras yang mencolok terhadap latar belakang gelap Cahaya dari energi putih yang menyelimuti mereka berdua Dan aura merah yang berkobar dari keris Arto Menambah intensitas momen tersebut Patikolo Agni dengan postur tegap dan wajah yang tenang Menatap kedatangan mereka Seakan dapat membaca setiap gerakannya akan dilakukan oleh Arto dan Seno Dia bergerak dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa Menghindari setiap serangan dengan mudah Setiap kali Arto dan Seno mencoba mengecoh atau mengubah arah serangan Patikolo Agni sudah berada beberapa langkah di depan Seolah-olah dia tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya Serangan dari Arto dan Seno meski pencepat dan kuat Tampak tidak lebih dari bayangan yang mudah dielakkan oleh Patikolo Agni Setiap kali keris Arto menyala dan mendekat Atau ketika tasbih Seno mengirim gelombang energi Patikolo Agni hanya perlu berpindah posisi sedikit Dan serangan itu akan meleset Mereka frustasi tetapi juga kagum dengan kecepatan dan ketangkasan lawan mereka Bagaimana mungkin Kalian memang anak muda yang berpotensi Namun belum cukup untuk mengalahkanku dengan ilmu bela diri dan ilmu batin yang kalian miliki sekarang Meski kami tidak sependi denganmu Tapi kami memiliki keyakinan yang besar untuk mengalahkanmu Bagaimanapun caranya Kami pasti akan menancapkan keris itu kembali ke tempatnya Apa kalian tidak mengerti dengan siapa yang kalian harapin sekarang? Kami sangat mengerti Kalau kau adalah seorang pati yang gila akan kekuasaan Ekspresi wajah Patikolo yang sebelumnya terlihat tenang Kini berubah menjadi sangat marah Energi hitam yang muncul dari tubuhnya semakin meningkat Keris di tangannya pun mulai mengeluarkan gumpalan asap hitam Patikolo Agni dengan aura kemarahan yang kini memancar dari setiap sudut tubuhnya Menatap tajam gara Arto dan Seno Gumpalan asap hitam yang keluar dari kerisnya semakin tebal Menciptakan suasana yang semakin menegangkan Dengan suara yang bergemuruh dia berkata Aku Patikolo Agni Akhir menjadi pati yang terkuat yang pernah ada Tidak ada yang bisa menghalangi ambisiku Kekuasaan adalah hak setiap orang yang berani mengambilnya Dan aku telah memilih jalan ini Seno dengan ketenangan yang bertolak belakang dengan kemarahan Patikolo Agni menjawab Menginginkan kekuasaan itu manusiawi Tapi cara untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan itu yang membedakan seseorang Biarkan orang yang menilai dirimu seperti apa Pati Kekuasaan sejati bukanlah tentang menguasai orang lain Tapi tentang bagaimana kita menginspirasi dan membantu mereka Mencari kekuasaan dengan merugikan orang lain Hanya akan membuatmu sendirian di puncak tanpa seorang pun yang benar-benar menghormatimu Pada samanku Kekuatan adalah segalanya Tanpa kekuatan Kau tidak akan bisa berkuasa Orang-orang yang lemah hanya akan tertindas Yang miskin akan semakin miskin Sementara yang kaya akan semakin kaya Itulah kenyataan pahit yang terjadi di tanah nusantara ini Tanpa kekuatan Tanpa keberadian Untuk mengambil apa yang menjadi hakmu Kau tidak akan pernah mampu mengubah nasibmu atau nasib orang lain Arta yang telah mendengarkan dengan seksama Menatapati Patikolo Agni dengan tatapannya penuh keyakinan Kekuatan fisik mungkin pernah menjadi penentu utama Namun sekarang Justru perilaku kita yang menjadi nilai penting dalam kehidupan Kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa banyak kita bisa menindas orang lain Tapi tentang seberapa banyak kita bisa mengangkat mereka Dunia saat ini membutuhkan pemimpin yang bisa memperlihatkan kekuatan melalui kebijaksanaan Dan juga kasih sayang Bukan melalui kekerasan dan ketakutan Sampai kapanpun yang kuat akan selalu berkuasa Dan yang lemah akan selalu ditindas Itu adalah sifat dasar manusia yang tidak bisa dihindarkan Dalam perjalanan sejarah selalu saja ada yang berkuasa dan ada yang dikuasai Dan dalam banyak kasus Kekuasaan itu dapat dan dipertahankan melalui kekuatan Bukan melalui kebaikan hati atau empati Seno melesat melancarkan sarangan pukulan yang sudah diselimuti Di aura putih Di susul Arto yang mengibaskan keris miliknya menciptakan gelombang api yang mengarah ke patikolo Namun dengan mudah dihindarinya Seseorang yang akan menjadi pemimpin Harus bisa memahami apa yang diputuhkan oleh lingkungannya Bukan justru mengambil hak-hak mereka dengan kekuatannya dimiliki Pemimpin harus berusaha membangun kedamaian Di mana kekuatan digunakan untuk melindungi Bukan untuk menindas Di mana kebijaksanaan dan kebaikan hati menjadi fondasi Bukan ketakutan dan kekerasan Orang-orang di tanah ini semuanya naif Jika sudah diputahkan dengan harta Mereka tidak akan memperdulikan orang lain Itulah yang terjadi sejak zaman dahulu Kekuatan dan harta adalah dua hal yang selalu menjadi pusat perhatian manusia Dengan itu Mereka akan melakukan apa saja Termasuk menindas yang lemah Patikolo Agni mengibaskan kerisnya kembali Arthur dan Seno melompat ke dua sisi yang berbeda Sebab pilar kembali terpotong menjadi berkeping-keping akibat serangan patikolo Patikolo Agni dengan wajahnya yang semakin keras Dan suara yang penuh dengan keyakinan menegaskan Manusia akan melakukan apapun Meski itu jalan kegelapan Demi kekuasaan dan harta Itulah kekuatan yang mutlak Sejarah telah membuktikannya berkali-kali Dan untuk mencapainya Tidak ada yang terlalu suci untuk dikorbankan Tidak ada kekuasaan yang mutlak selain kuasa kusti Allah Kekuatan sejati bukanlah dominasi atas yang lain Tapi dalam kemampuan untuk mengangkat mereka yang lemah Dan memberi tanpa mengharapkan kembali Kekuasaan yang berlandas pada kekuatan dan kekerasan Hanya akan menimbulkan lebih banyak kebencian dan penderitaan Kalian berdua terlalu idealis Berbicara tentang dunia yang tidak ada Di dunia nyata Kekuatan dan kekayaan adalah segalanya Mereka yang memiliki keduanya akan selalu berada di atas Sementara yang tidak Akan selalu berada di bawah Dicembo'o, ditindas dan dilupakan Patikolo Agni yang melihat dunia melalui lensa kekuatan dan dominasi Sementara Arto dan Sena berbicara tentang kekuatan empati Kebijaksanaan dan kebaikan hati sebagai fondasi sejati Pertarungan ini tidak hanya merupakan pertarungan fisik Tetapi juga pertarungan ideologi yang berbeda Sebuah serangan kembali Arto dan Sena lansarkan Jika diteruskan akan bercuma saja menasehati orang yang sudah benar-benar terjerumus terlalu dalam oleh kegelapan Setiap serangan yang dilansarkan oleh Arto dan Sena benar-benar bisa dengan mudah dihindari oleh Patikolo Agni Dirinya bahkan terlihat hanya seperti sedang bermain-main dengan seorang anak kecil Kita benar-benar tidak bisa mengenainya Jangan menyerah, kita harus bisa bertahan sampai Arya datang Jika ada dirinya mungkin Patikolo bisa ditahan olehnya Sena dengan tekad yang membara, tidak menyerap begitu saja dirinya berharap Arya bisa cepat sampai untuk membalikan keadaan pertarungan Memang bocak gendeng, kemana dia sebenarnya? Di sisi lain, jauh dari pertempuran Arya ditemukan sedang bersantai sambil menikmati kentang rebus yang disimpannya dalam saku bajunya Ia duduk dengan nyaman di atas sebuah batu besar menikmati kentang rebus dengan tenang Aduh, usai mengeluarkan ajaian berajam musti dan pengikat teraga Energi ku terkuras habis Memang untuk menggunakan ajaian berajam musti diperlukan energi yang besar Arya menyadari Jika ia tidak segera mengisi ulang tenaganya, ia mungkin akan bertemu dengan entitas gaib yang lebih kuat tidak seperti Nyi Inten yang dapat ia kalahkan dengan mudah Kira-kira, Marto dan Seno ada yang menghadang juga, Kayo Sambil makan, pandangannya menyapu sekeliling dinding tepat ia beristirahat Kemudian matanya tertuju pada sebuah ukiran di dinding lorong Arya berdiri, menerangi ukiran tersebut dengan obor, memeriksanya lebih dekat Orang-orang zaman dahulu ternyata mahir membuat gambar di dinding Saat sedang memperhatikan, Arya menemukan sebuah gambar yang menggambarkan sebuah altar dengan satu objek tertansap di tengahnya Arya memfokuskan cahaya obor ke bagian yang lebih luas dari dinding Dan di sana, sebuah gambar menarik perhatiannya Terlihat dua orang yang sedang berhadapan, satu di antaranya digambarkan dengan keris Sementara yang lainnya terlihat seperti seorang ulama dengan sorban Berhadapan dengan sosok yang mengenakan jubah kebesaran kerajaan Dalam gambaran tersebut, mereka tampaknya sedang terlibat dalam pertarungan bersama Seakan-akan berusaha mencegah keris dan sosok kerajaan itu bersatu Di bagian akhir gambar, sosok yang mengenakan sorban tampak sedang mengikat sosok kerajaan tersebut Sementara sosok dengan keris berada dalam posisi hendak menansapkan keris tersebut ke dalam altar Selanjutnya, sosok itu tampak sedang mengukir sebuah tulisan di samping keris yang tertancap Apa ini cara untuk menyekel ke disitu lagi ke tempatnya? Ketika sedang mencoba memikirkan arti dari gambar tersebut Tiba-tiba Arya merasakan sebuah lonjakan energi yang tidak asing baginya Di sana, ia juga dapat merasakan ada kekuatan gelap yang begitu besar Ini aura Arthur dan Zeno Dengan siapa mereka berhadapan? Auranya begitu mencekam Menyadari hal itu, Arya bergegas berlari menuju ujung lorong tempat energi yang dirasakan itu berasal Seiring langkahnya yang semakin cepat, energi yang dirasakan Arya semakin kuat dan nyata Sial! Mereka dalam bahaya! Rasa penasaran bercampur dengan kehati-hatian menguasai pikirannya Arya menyadari bahwa Arthur dan Zeno sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari apa yang dibayangkan Dantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya, rasa khawatir membuat Arya menjadi gelisah Sementara itu, dalam pertarungan Arthur dan Zeno yang sedang berhadapan dengan patikol Agni Arthur dan Zeno berencana melancarkan serangan pamungkas mereka Suasana menjadi sangat mendegangkan dan penuh dengan energi yang memancar Arthur dengan ajian tapak geni di tangan kanannya menciptakan aura api yang menggambarkan keberanian dan kekuatan warisan keluarganya Sedangkan keris di tangan kirinya bersinar dengan cahaya yang kajam Di sisi lain, Zeno dengan tasbih di tangan yang dililitkan dan energi yang difokuskan di ujung kepala tangannya Menunjukkan ketenangan dan kekuatan yang bersumber dari kepercayaan dan latihan batin yang dalam Hahaha! Bagus! Gunakanlah kemampuan pamungkas kalijan! Patikolo Agni dengan senyuman mengecek mengumpulkan energi hitam yang pekat di ujung kerisnya Menciptakan gumpalan hitam yang menakutkan Simbol dari kekuatan gelap yang dia miliki Ketika serangan mereka bertemu di tengah, sebuah ledakan besar terjadi Menciptakan gelombang kejut yang dasyat Arto dan Zeno dengan semua kekuatan dan harapan yang mereka punya terus mendorong mencoba menembus pertahanan patikolo Apa hanya ini kemampuan yang kalian miliki? Ini tidak cukup untuk menandingiku Dengan satu hentakan kuat dari patikolo Sebuah ledakan besar terjadi Sembari memegang bau yang terasa sakit, Zeno kembali berdiri ingin memastikan keadaan Arto Arto menolek ke arah Zeno, matanya melebar tangannya seperti memberi sebuah isyarat pada Zeno Menghindar! Mata Zeno melebar mendengar teriakan Arto tepat di belakangnya patikolo berdiri sembari menyeringai Tanpa sempat menghindar, sebuah pukulan keras membuat Zeno seketika terpental menabrak bebatuan Zeno! Zeno! Akanku habisi kalian perlahan-lahan agar bisa merasakan rasa sakitnya Zeno terbatuk mengeluarkan cairan merah karena benturan yang keras Dirinya terbareng lemah tidak berdaya Arto berdiri berjalan tertati menghampiri Zeno untuk memastikan keadaannya Namun tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melewatinya patikolo sudah lebih dulu berada di dekat Zeno Patikolo menginjak perut Zeno agar tidak bergerak, dirinya mengangkat tangannya yang tergenggam keris Ujungnya ia arahkan ke arah kepala Zeno Tidak! Jangan! Oh, kenaku cungkel bolong matamu lebih dulu Patikolo melancarkan serangan tusukan ke arah Zeno Namun belum sempat mengenainya, tiba-tiba sebuah cahaya putih melesat dengan cepat melewati Arto menuju ke tempat Zeno Patikolo Agni yang sadar akan hal tersebut Mengalihkan pandangannya ke arah orang yang datang secara tiba-tiba Namun sebuah kepala tangan yang memerah dan mengeluarkan asap sudah berada tepat 5 cm di wajahnya Sehingga membuatnya tidak sempat untuk menghindari serangan tersebut Jangan sentuh sahabatku Patikolo Agni terkena pukulan keras hingga menghancurkan wajahnya Ia terpental menembus dinding batu bangunan tersebut Arto yang melihat itu merasa lega Orang yang mereka tunggu sejak tadi kini sudah tiba Dengan kedatangan Arya, sebuah babak baru dalam perjuangan mereka dimulai Sosoknya yang muncul bagi cahaya di tengah kegelapan Bukan hanya membawa harapan tapi juga kekuatan yang merajut kembali ikatan persaudaraan yang sempat teruji Keberanianya tidak hanya menyelamatkan nyawa Tetapi juga memperkuat tekat mereka untuk terus berjuang bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!